Intro Menurut buku yang saya baca tentang profil dari seorang Bas Rizal Koto Karya dari Nanang Kosim Seorang yang bisa keluar dari garis kemiskinan tanpa pendidikan tinggi Hanya lulusan SB betul ya? Gak lulus Gak lulus? Sama kayak abang gua Apakah mereka sukses? Tidak Om kalau ada yang salah tolong koreksi saya Tapi om Basco ini dulu pernah sakit hati karena memang dulu keluarganya memang Izin om susah ya om ya Sangat miskin Jadi mamanya om Basco itu pernah dulu gak ada dua sama sekali Pinjam beras ke tetangga terus ke tetangga Loh yang kemarin aja belum diganti Ntar keluarga saya makan apa? Udah keluarga kamu makan batu aja Sebenernya om tidak menyalahkan juga Malah om berterimakasih Om niatkan setelah om berhasil nanti Om yang memberi dia naik haji Om laksanakan Om memberi naik haji Gara-gara dia om bisa merantau Umur berapa tuh? Umur 12 tahun 12 tahun Udah merantau Sendiri om? Dia gak sama siapa lagi Memang sendiri Om bertekad dalam mati kecil om Om harus meninggalkan kampung yang miskin ini Jadi miskin itu om tidak mau nikmati Om miskin itu om lawan gitu Umur 12 tahun om merantau ke pakaian baru Jadikan naik haji haji Ketika sopir menawarkan kepada om Om mau diajar bawa mobil Om katakan Saya tidak bercerita jadi sopir Berakhirlah ketika om jadi naik haji Pagi-pagi, besok, subuh Om merangkat ke pasar Om lihat jual petai Karena om punya modal Om bayar untuk desa Om bilang sama dia Tolong kamu ikat petai ini 10-10 Om baru setengah jual saja Modalnya udah pula Nah mulai segitu lah Om 15 tahun lebih tua Udah menjadi saudagar Kuncinya apa Om selalu ingin sesuatu itu Mencobanya tidak ragu Bener Wow Keren Kalo kata orang om Ya kata orang Kegagalan dan juga keberhasilan itu sama kayak kaki kiri dan kaki kanan Saya pengen tau om pernah gagal Ibarat mobil Om tidak punya gigi mundur Wow Om yang ada Om maju Om berhenti Om santai Om jalan kencang Seperti kemarin aja lah Pandemi Om pandemi Hotel om renovasi Mall om rapiin Setelah orang mulai pandemi Om sudah udah siap dengan keadaan yang lebih segar gitu lah Wow Tahun 1995 om bangun mall di Padang Berarti om baru umur 35 tahun Wow Ketika om bangun mall di Padang Aku dibilang orang-orang gila Juga bilang ah itulah kalo berusaha tidak punya pendidikan Oh Sampai om tidak orang begitu Tidak punya pendidikan ya itu dia usaha aja Tapi sampai sekarang hanya sesatunya mall itu ada di Padang Dari renovasi Itu punya om Basco Grand Mall Nah Teta waktu pertama kali ketemu sama om gimana tuh om? Om itu dulu waktu muda akan ganteng Om ganteng banget dulu Ganteng wah Teta kelepak-kelepak Oh Teta kelepak-kelepak dulunya Berarti yang ngejar-ngejar Teta berarti Iya Teta Om yang ngejar om Itulah kenapa aku gak salah mengidolakan om Basco Kamu udah follow om gak? Saya bukan cuma follow om Tiap hari walau dipercayaku Untuk para teman-teman kita yang sedang merintis karir di usaha om Di zaman yang seperti ini gitu Yang semua udah ada Iya Semua serbat cepat Ada sarang gak dari om Basco? Ya kalau bagi om itu ya Lantar belakang pendidikan kita itu simpan dulu gitu loh Siap Jadi jangan kita berpatokan kalau kita mengejar sesuatu Oh siapa pendidikan saya katakan di S2 Dia harus memilih kerjanya harus ini harus ini Itu banyak gagalannya Om tidak berpendidikan Tapi dengan tekat dan kemauan yang kuat Dan berani mencoba sesuatu Insya Allah Om diberi Allah Jalan dan kata orang Kata orang ya Om cukup sukses Coba bisa dibayangkan gak? Kalau adik-adik kita yang punya pendidikan Memiliki tekat Memiliki kemauan Ditambah pendidikan Dia pasti akan lahir Lebih dasar dari om di masa yang akan datang Om yakin itu Om sekarang memimpin berapa perusahaan? Sekarang om udah pensiur Ada 10 perusahaan yang om mimpin dulu Oh banyak ribu orang karyawan Banyak perusahaan om Sekarang om tidak ada lagi Sekarang om adalah sama istri sama Lita Kami di rumah ini sekarang ada si Bunsu satu Hanya itu Kadang Bunsu pergi kepada kami berdua Kayak kami selalu berpergian Sekarang om Basko sama Teta Itu bukan pemimpin perusahaan Tapi Anak Pespa Anak Pespa Teta Sahabatnya Marta Teta love it Teta Oke kalau begitu teman-teman semuanya Terima kasih sudah menonton kita sampai akhir Terima kasih juga untuk om Basko dan gue Teta Hello Teta makasih Teta Teta gak ada tas yang gak kepake Teta Gakam gitu hidup lu Ya kan sebelum closing kan kita ngomong dulu Sebelum closing Ya tiga adik saya Teta sampe kurias ya Kau saat dihantar gak apa-apa ya Iya Makannya juga dedek memang Hei Hei Kan teman-teman semuanya terima kasih sudah menonton kita sampai akhir Itu berarti kamu sudah membantu ekonomi kami Eh cakep banget Iya bener om Bantu ekonomi kami semua om Bener om Jangan pernah lupa untuk bermain ke rumah orang sukses Agar kita bisa semangat Dan termotivasi Dan jangan pernah mengeluh Karena mengeluh Gak ada duitnya Kaya Kaya Kaya